Kita ke informasi lainnya, pemirsa modus prostitusi terus berkembang mengikuti zaman dan adaptif terhadap teknologi. Tiga pekan terakhir, polisi berhasil membongkar prostitusi online yang melibatkan sejumlah nama artis. Bagaimana bisnis ini bisa dapat berjalan? Berikut penelusuran Tim Delik RCTI, Jaring Prostitusi Daring. Akhir November lalu, Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara mengamankan empat orang yang diduga terlibat prostitusi online. Polisi menahan keempat orang ini dari sebuah hotel di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priok. Yang pertama adalah ST, yang kedua adalah SH. ST alias M berusia 27 tahun dan SH alias MY berusia 26 tahun. Yang inisial ST alias M adalah artis selebgram atau bitang iklan. Sedangkan SH alias MY, pemeran utama salah satu film layar lebar. Untuk menjalankan bisnis prostitusi online, ST dan MA dibantu oleh dua muncikari yang bertugas mencari pelanggan. Tersangka muncikari ini berinisial AR umur 26 tahun. Pekerjaannya karyawan swasta dan tersangka kedua inisial CA 25 tahun. Di mana kedua orang ini, perempuan dan laki-laki adalah suami istri. Sementara itu sebuah video merekam seorang petugas kepolisian sedang mengamankan seorang wanita yang diduga berprofesi sebagai artis. Video ini beredar di kalangan pewarta. Dalam video berdurasi 39 detik ini, polisi mengintrogasi wanita yang diduga artis berinisial TA. Dugaan ini dikuatkan dengan temuan sejumlah barang bukti dalam tas TA. Memuatkan pembuktian ane prostitusi itu adalah alat kontrasepsi. Jadi ada alat kontrasepsi. Kemudian ada pembayaran. Lalu ada muncikari-nya. Lalu ada korbannya. Nah ini rangkaian kejahatan atau perbuatan prostitusi ini sudah kita dapatkan sebagai alat buktinya. Polisi juga telah memastikan akan melakukan pemanggilan terhadap enam wanita yang diduga terlibat jaringan prostitusi online ini. Keenam wanita dengan latar belakang beragam ini masuk dalam daftar Mami Alona dan siap untuk dijual. Ada model, ada artis, kemudian ada remugari. Kemudian ada beberapa hal lain untuk sementara kita akan minta keterangan. Kini pelaku prostitusi telah menjajah ke usia belia. Tak sedikit mereka yang masih di bawah umur telah masuk ke dalam jerat prostitusi online.